Cerita pengalaman gue minum jus termurah di Malaysia Murah paling murah dari semua minuman Pas gue baca, Sky Juice Nama keren, harga murah Langsung, awan order Selama ini adalah disini cewek cowok gak pegangan tangan Maksud gue oke lah, itu gak muri Memang iya bener kalo di Jakarta tuh Ya biasa aja gitu, misalkan kayak Kalo orang Indonesia Dia tinggal workout kan Contoh kotanya gue Kebun binatang ini bernama Zunegara Yang ada di Malaysia Ternyata And the capybaras are just as comfortable with Oyan Happily welcoming him Oh hai, oh hallo Hai semuanya Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi bersama Sari Sari doakan kalian senantiasa sihat Berfikiran positif Dan yang pastinya tetap semangat ya Pengalaman setiap orang itu kan berbeda-beda kan Apalagi kalo Kita datang ke suatu negara Nah contohnya adalah Orang-orang Indonesia Datang ke Malaysia Mesti mereka punya pengalaman Yang menarik Mengagumkan Ada juga yang berbeda Daripada negaranya ya Video kali ini Sari sudah Kumpulkan Beberapa pengalaman orang-orang Termasuk juga orang Indonesia Nah ini yang sangat menarik Ini yang sangat menarik Yang Sari fikir Kurang ada yang menceritakan ini ya Biasanya kalo kita denger Orang-orang Indonesia berbicarakan pengalaman mereka Ataupun culture shocknya itu Tentang jalan tol Bunyi hon Jam Apalagi Lagi pasar malam Motor Masuk jalan tol Nah biasanya macam itu kan Oke Nah di video kali ini Yang video pertama ini Agak berbeza juga pengalamannya Ini juga sehari baru perasan sahaja Oke teman-teman Buat kalian yang penasaran Jom Tonton video ini Sampai akhir Ada beberapa video Yang Sari akan tampilkan Nanti kita akan bahas juga Oke Jom Gue mau cerita pengalaman gue Minum jus termurah di Malaysia Jus ya Sini gue ceritain Zaman SD ya Karena gue diajak nih Sama bapak gue Untuk berobat di Penang, Malaysia Datang lah kita tuh ke Penang Namanya juga anak kecil Jarang keluar negeri Excited Biar dikata berobat Tetap excited gitu Nah nyampainya di Penang gitu kan Kita sebagai manusia kan Tetap butuh makan kan Jadi kita dateng lah Ke salah satu kedai di Malaysia itu Belah kita di kampung Gue pinipin di Malaysia nih Gitu Dimana bahasanya tuh mirip-mirip Sama Indo Dia kan Melayu kan Tapi kayak banyak hal-hal Yang beda gitu loh Nyampai di kedai makan itu Di restoran ya kan Dikasih menu Dibuka kan Gue bingung nih mau makan apa Akhirnya kita pada mesen Kayak kue tiaw Nasi ayam Kayak gitu-gitu kan Nah minum Pas lagi milih minum nih Nah kalo Indonesia kan Kita ngomongnya teh tawar anget Gitu Teh manis Gitu di restoran tuh Teh o Teh peng Kopi peng Apalagi gitu-gitu kan Nah terus kayak Gue yang kayak Gak ngerti apa-apa nih Gue baca menunya Gue liat dari atas sampe bawah Gue liatin Gue minum AP Namanya juga otak Ini kan Gue liat menunya Apa nih yang paling murah Yang paling mahal apa Gue liat Jual jus lah Dia kan ada jus strawberry Jus mangga Harganya mahal-mahal Atau berapa ringgit Berapa ringgit Pas dibawah gue liat Eh ada jus apa nih Murah banget Harganya Paling murah-paling murah Dari semua minuman Pas gue baca Skyjus Nama keren Harga murah Langsung Awan order Satu skyjus nih Akhirnya pesen lah tuh Skyjus Terus kita taro di meja Bentukannya tuh kayak Gelas berembun Warnanya putih-putih Butuk gitu Terus ada sedotannya gitu Kayak Gila Kayaknya enak banget nih Gue hirup doang Gue minum Pantesan harganya murah Lo tau skyjus apaan Timbang air putih Dikasih es batu Skyjus Eh Clay butuh Eh gue minta maaf Skyjus Kayak salah sih Awan kan Air ya Yang katanya tuh air hujan Bangkanya Eh gak Gak gila-gila eh Skyjus Air putih Pake es batu Skyjus Minta maaf Gue minta maaf Masalahnya nih Gue udah terlanjur Pede depan keluarga gue Gitu kayak Minuman gue tuh unique Terus gue kayak Terus gue nanya dong Rasanya apa Rasanya apa Gue kayak Air putih Ya Oke teman-teman Wow Ini sehari pun Kurang ngeh Merasakannya Biasanya Kalau di daftar menu Ya sehari Kalau pergi ke cafe Ataupun restoran Biasanya tulis Plain water Macam itu saja Oh ternyata Skyjus ini Ah Sari ya Juga baru tau Wow Ternyata itu Skyjus air Ais kosong ya Wow Oke Jadi Karena ada tulisan Juice Wow Sky itu Kurang diperhatikan Juice Yang penting Juice Juice itu Biasakan Orange Juice Apple Juice Strawberry Oh Ini ada Juice Ada namanya Skyjus Paling murah Apa Tak lagi Kita pun Order Tiba-tiba Datang Oh My Oke Nah Kalian Ada yang Pernah merasakan Seperti ini Tapi kalau Sari Tapi kalau Sari Tak pernah lagi Rasakan Biasanya Kalau Sari Mau Order Itu Sari Lihat Tulisannya Mau Plain water Ataupun Langsung Sari Cakep Saja Ais kosong Tapi ini Dikarenakan Dia ini kan Datang Daripada Indonesia Ke Malaysia Dikatakan Penang Ya Biasanya Memang Orang Indonesia Bilangkan Penang Tapi Kalau di Malaysia Kita bilang Penang Kelakar Padahal Dia sudah Sangat Penuh Harapan Di depan Family Dia Saya sendiri Cus Tapi harganya Murah Orang lain Kopi Peng Tepeng Nah Buat yang Tak tahu Peng Itu adalah Ais Chinese Huken Selanjutnya Ini adalah Katanya Culture Shock Pacaran Di Malaysia Pacaran Di Malaysia Pun ada Culture Shock Seperti apa Jom Kita tengok Culture Shock Berikutnya Yang gue alami Adalah Disini Cewek cowok Nggak pegangan Tangan Maksud gue Oke lah Itu Nggak muhrim Memang Iya bener Kalau di Islam Tapi Kalau di Jakarta Ya biasa Aja Misalkan Hai Nama gue Ini Salaman Salam Kenal Ya Salam Kenal Oke Yaudah Cukup Kayak gitu Karena Kita Kenalan Jabat Tangan Nah Disini Tuh Enggak Jadi Langsung Pada Sorry Sorry Oke Sorry Maksudnya Gue Nggak ada Maksud Buat Mega Mega Ngelu Atau Sexual Arasmen Atau Apa Gitu Nggak 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 Niat Tapi Disini Nggak Boleh Tapi Disini Anehnya Kalau Misalkan Lo Pacaran Lo Leperati Ini Orang Pacaran Di Tempat Umum Kayak Di Monorel Lrt Di Tempat Umum Di Mall Gitu Nempel Banget Bener Kaya Palah Ini Muka Nempel Nyender Di Bahu Ngerangkul Peluk Terus Sampai Sium Pipi Itu Kayak Bener Bener Nempel Gitu Ini Gue Jomblung Sirik Gitu Ini Gue Jomblung Envy Kayak Buset Ini Orang Pacaran Kayak Begini Banget Ya Jadi Disini Pacaran Malah Kayak Bener Showing Banget Cintanya Gitu Tapi Malah Belum Pacaran Belum Apa Ibaratnya Yang Single Gitu Ya Kenalan Pun Kayak Nama Gue Ini Gak Boleh Pegangan Disini Tidak Pegangan Tangan Kalau Ibaratnya Cewek Cowok Yang Misalkan Temen Kantor Temen Sekolah Mungkin Temen Apa Itu Mungkin Ya Pegangan Tuh Gak Boleh Tapi Kalau Pacaran Buset Itu Gue Kaget Sih Gue Kaget Banget That's it From My Perspective Point Of View From Anak Jakarta Kalau Di Jakarta Tuh Jakarta Malah Kayak Kalau Pegangan Pegangan Itu Malu Kayak Udah Siang Jangan Kayak Gitu Yang Malu Ibaratnya Kayak Pegangan Tangan Cukup Gitu Gak Usah Yang Kampen Nempel Erat Banget Yang Malah Dibully Orang Orang Ibaratnya Kalau Jakarta Pacaran Malah Kayak Biasa Gitu Gak Yang Rekat Banget Kayak Perangkok Gitu Ya Teman Teman Nah Ini Agak Ada Yang Berbeza Ya Dikatakannya Abang Ini Tadi Yang Pertama Awal Kalau Lelaki Sama Perempuan Itu Tak Boleh Ada Yang Bersalaman Sheehen Ya Tapi Tadi Dilas Pasangan Menempel Agak Pelik Sedikit Oke Kita Bahas Satu Persatu Memang Ya Teman Teman Kalau Perempuan Dan Lelaki Jangan Sesekali Kita Berjabat Tangan Ataupun Salaman Dengan Mereka Ya Memang Tak Boleh Apalagi Kita Berlainan Jenis Tapi Kalau Di Indonesia Setahu Sari Boleh Saja Kita Berjabat Tangan Macam Saya Berjabat Tangan Dengan Orang Ya Biasa Saja Gitu Ya Tapi Kalau Di Malaysia Tidak Boleh Teman Teman Kalau Mau Salam Pun Tanda Hormat Macam Ini Saja Atau Tundukkan Kepala Senyum Sekedar Gitu Aja Tapi Tadi Pelik Juga Dikatakannya Kalau Time Lagi Pacaran Ataupun Pak Tuh Katanya Lain Menempel Sangat Macam Lekat Dengan Perempuan Dan Lelaki Ada Kemacam Itu Setahu Sari Tadalah Mungkin Yang Ditinggok Itu Bukan Pacaran Misalnya Orang Itu Ya Yang Dekat Sekali Sudah Bersuami Istri Ataupun Yang Baru Baru Kawin Biasanya Kan Baru Kawin Asmara Dicumbu Asmara Masih Jadi Mau Dekat Dekat Saja Seperti Itu Menurut Kalian Yang Dengarkan Culture Shock Pacaran Di Malaysia Bagaimana Pendapat Kalian Boleh Comment Oke Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Ini Antara Orang Malaysia Tapi Ada Yang Kelakar Kalau Orang Malaysia Memang Tidak Putus Dengan Buat Lawak Oke Kita Jump Kita Dengarkan Kalau Orang Indonesia Dia Tengah Workout Contoh Kau tanya Aku Kamu Buat Apa Kamu Ngapain Workout Kalau Orang Indonesia Yang Kelakar Tengah Buat Workout Dia Cakap Macam Kau Tanya Aku Ngapain Ngapain Wukut 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 Oke Wukut 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 Padahal Simple Macam Ini Saja Lawak Juga Teman Teman Kau Ngapain Bukan Kamu Buat Apa Kau Ngapain Lah Katanya Gitu Workout Wukut 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 Oke Kena 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 Video selanjutnya Ini ada Spesialnya Lagi ya Ini Daripada Zoo Negara Malaysia Nah Ada yang Spesial Kalau teman-teman Mau datang Kesini Boleh Kunjungi Ini Kucing ini Punya tempat Sendiri Di kebun Binatang Namanya Oyen Sebenarnya Bukan tempat Sendiri Tapi barengan Sama Kapibara Itu dia Yang bikin Oyen Jadi Makin Unik Kebun Binatang Ini Bernama Zoo Negara Yang ada Di Malaysia Ternyata Oyen Udah Sering Tinggal Sama Kapibara Sejak Tahun 2021 Menurut Staff Disana Oyen Kemungkinan Adalah Kucing Peliharaan Tapi Terlantar Akibat Adanya Lockdown Waktu Covid-19 Karena Kucing Orange Ini Enggak Mengganggu Kapibara Bahkan Malah Kelihatan Akrab Sama Kapibara Jadi Dia Dibiarin Tinggal Disana Sampai Akhirnya Oyen Mulai Banyak Dikenal Sama Masyarakat Malaysia Dan Akhirnya Viral Bahkan Banyak Orang Yang Sengaja Datang Kesini Buat Ngeliat Oyen Yang Tinggal Di Tempat Kapibara Bulan Lalu Oyen Baru Aja Dapet Tanda Namanya Sendiri Di Kemun Binatang Ini Dan Jadi Viral Lagi Gak Cuma Di Malaysia Tapi Juga Di Beberapa Negara Di Dunia Termasuk Indonesia Kucing Orange Itu Memang Ajaib Ya Ada Nggak Yang Pelihara Kucing Orange Juga The Orange Cat Who Was Accepted By A Herd Of Capybaras At A Malaysian Zoo Has Received His Own Official Signage And Is Now An Official Resident Of The Capybara Habitat At Zoo Negara The Cat Name Oyen And It Believed He Lost His Mother As A Kitten But He Found His Family In The Capybara Habitat And He Seems To Think Of Himself As Just Another Capybara And The Capybaras Are Just As Comfortable With Oyen Happily Welcoming Him Into The Herd He's Been Seen Within The Habitat For The Past Several Years And Over Time He's Become So Popular That Some People Visit The Zoo Specifically To Try To Catch A Glimpse Of Him Is Officially Oyen Home Zoo Staff Has Indicated That Oyen And The Capybaras Are Happy And Healthy With No Signs Of Distress So They're Happy To Let The Friendship Continue And While Oyen Has Been Spotted Snacking On Some Leafy Greens With His Friends He Is Fed His Own Cat Friendly Diet By The Zoo I'm Jen And I Post Something Positive Everyday And You Can See More From Oyen And The Capybaras On Zoo Negara Account Which Is Tagged And In The Caption Good Job Ini Tengah Viral Juga Laya Sampai Ke Indonesia Ternyata Di Luar Negara Sari Lihat Juga Cukup Viral Juga Karena Mereka Juga Suka Dengan Haiwan Haiwan Kan Nah Itu Tadi Oyen Wow Oyen Viral Sangat Sangat Famous Apalagi Dengan Adanya Ini Tadi Menyatu Dengan Capybara Wow Boleh Ya Dia Sendiri Saja Hidup Berdampingan Dengan Haiwan Itu Pai Sudah Dibuatkan Signboard Nya Juga Dan Oyen Oyen Itu Teman Teman Daripada Kata-kata Orange Kan Jadi Oyen Betul Tak Nah Kalian Ada Yang Punya Oyen Dekat Rumah Boleh Comment Ya Apa Sari Sari Tinggal Di Malaysia Sampai Sekarang Ada Juga Hal Hal Yang Baru Yang Membuat Sari Terkagum Dengan Malaysia Ter Wow Menurut Sari Sangat Wow Basenya Malaysia Ini Sudah Banyak Juga Sari Ceritakan Pengalaman Pengalaman Sari Dari Mula Sari Datang Ke Malaysia Sampai Sekarang Ada Saja Hal Baru Yang Sari Rasakan Ada Hal Unik Ada Hal Lawak Hal Yang Menyentuh Hati Yang Membuat Sari Kagum Respek Kepada Malaysia Dan Juga Orang Orang Yang Ada Disini Sari Mau berterima kasih Untuk Kalian Yang Selalu Support Sari Teman Teman Semuanya Sebelumnya Sari Cakap Sari Tadak Kawan Ternyata Ternyata Sari Salah Ada Yang Berkomentar Kalian Kalian Inilah Berapa Puluh Ribu Ini Kawan Kawan Sari Yang Senantiasa Daripada Sari Dulu Awal Awal Sampailah Sekarang Terima Kasih Juga Untuk Support Kalian Yang Tidak Henti Hentinya Itu Sari Yang Boleh Sari Ungkapkan Rasa Bersyukur Dan Berterima Kasihnya Oke So Segitu Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Tanggapan Lain Komentar Lain Boleh Komen Ya Oke Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Klik Tombol Like Kalau Kalian Suka Subscribe Juga Sari Lihat Banyak Yang Tengok Tapi Belum Juga Tekan Subscribe Dan Juga Nyalakan Bell Notifikasinya Supaya Kalau Sari Ada Update Video Terbaru Kalian Langsung Klik Notifikasinya Saja Oke Sampai Jumpa Di Next Videonya Bisari Bye